Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Dunia jasa transportasi daring kembali menggeliat di Kabupaten Banjar Dengan diluncurkannya aplikasi Intan Go Kabupaten Banjar kini memiliki layanan transportasi daring Yang diluncurkan awal April tadi bernama Intan Go Aplikasi ini sudah memiliki 30 lebih mitra kerja untuk roda 2 Dan 4 untuk roda 4 Aplikasi ini sengaja dibuat pemiliknya Guna membantu para tukang ojek Agar lebih banyak mendapat penghasilan Dengan sistem kerja yang lebih barokah Ada ojek lokal Itu mempunyai lapangan kerja Untuk lantai lojek Yang mencari tambahan penghasilan Tabar apa tidak seperti ojek itu kenapa? Sistemnya jadi langsung tidak ada sistem poin Sementara itu koordinator Intan Go membuka seluasnya lowongan untuk menjadi mitra kerja pihaknya Sistemnya bisa langsung download aplikasi yang ada di Playstore Kan Intan Gojek bisa langsung kirim data-data Langsung kita kompirmasi persetujuan untuk jadi anggota diripunnya Untuk biayanya sendiri gimana? Biaya perekrutan itu apakah dikenakan biaya juga? Sekarang untuk awal bulan Awal-awal Baru-baru Kita diakiskan dulu Nanti mungkin ada biaya Tambahan Kalau sudah Sudah launching Aplikasi Go Hadirnya aplikasi Intan Go Ternyata telah banyak membantu tukang ojek Seperti yang biasa mangkal di jalan tunggul irang ilir Yang mengaku mendapat tambahan penghasilan Pak gimana pak setelah ikut dengan Intan Go ini sendiri pak? Ya Alhamdulillah Lancar Apakah merasa terbantu pak dengan ikutnya Intan Go ini sendiri pak? Ya saya merasa terbantu adanya Intan Go ini Untuk penghasilan sini agak lumayan dari biasanya itu gimana nih pak? Ya lumayan lah Hadirnya aplikasi ini Turut mendapat apresiasi dari kepala desa tunggul irang ilir Karena telah banyak membantu warganya Intan Go ini asli produk anak benua Dan salah satu pengurusnya adalah aparat desa tunggul irang ilir Jadi Intan Go ini sangat istilahnya sangat memajukan benua khususnya Kabupaten Banjar Umumnya oleh Banjar Di satu desa tunggul irang ilir Harapan saya Mudah-mudahan Intan Go ini bisa bekerjasama dengan Bum Desa Melati Untuk sementara Lingkup layanan Intan Go masih di Kabupaten Banjar Dan tidak menutup kemungkinan akan merambah ke Kabupaten Kota lainnya Rizmana Banjar TV